Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami, channel Degjoh Ndunyo Akhirot Sabsobjani Wongkang Lali, Isihlui Degjoh, Wongkang Iling, Lanwaskoto dan Tetap MkR Harga Mati Kita hari ini berada pada bulan rocap sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan, Garim, Rojab, Syakban, Romabon banyak sekali amaliah-amaliah yang harus kita kerjakan kesunahan-kesunahan di bulan Rojab termasuk memperbanyak, membaca doa Allahumma bariklana fi Rojabah wa Syakbanah wa balikna Romabona Ya Allah berkailah kami di bulan Rojab ini dan di bulan Syakban dan pertemukan kami ke bulan Ramadan ada peristiwa-peristiwa penting peristiwa-peristiwa yang luar biasa di bulan Rojab apa saja peristiwa-peristiwa penting di bulan Rojab tersebut kita harus tahu sebagai warga Islam, warga Muslim kita harus tahu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rojab itu apa saja yang pertama adalah peristiwa Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad pada bulan Rojab Ibunda Baginda Rasulullah SAW itu mulai mengandung di bulan Rojab mengandung orang pilihan Nabi Akhiriz Zaman Nabi yang telah akan menolong kita semua umat Islam memberikan syafaat yaitu Baginda Rasulullah SAW jadi Sayyidah Aminah atau Siti Aminah kalau orang Jawa bilang ini adalah Ibunda Baginda Rasulullah SAW ada siiran, ada puji-pujian yang biasanya disenandungkan tempo dulu, sekarang nyaris punah kustikan jeng Nabi lahire ono ing Mekah tanggal rolas maulut tanggal rolas maulut dinten senen tahun gajah engkang romo asmane Sayyid Abdullah engkang ibu asmane Siti Aminah ini sudah hampir punah dulu waktu kita kecil masih sering kita mendengarkan jadi Sayyidah Aminah atau Siti Aminah binti Wahab itu mengandung, mulai mengandung Baginda Rasulullah SAW ini di bulan Rojab terus yang kedua pada hari ke-10 bulan Rojab tahun 9 Hijriah terjadi perang tabuk jadi terjadinya perang tabuk itu di hari ke-10 bulan Rojab tahun 9 Hijriah yang ketiga Imam Syafingi wafat pada bulan Rojab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun beliau dimakamkan di Mesir Imam Syafingi salah satu Maghahibil Arba'ah Imam Syafingi, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki Imam Maghab yang banyaknya empat salah satunya adalah Imam Syafingi yang mana Imam Syafingi ini penganutnya banyak di Nusantara, di Indonesia ini beliau wafat pada tanggal 27 Rojab 583 Hijriah Imam Syafingi wafat pada bulan Rojab tahun 204 Hijriah usia beliau 54 tahun terus yang ke-4 pada tanggal 27 Rojab Rojab 583 Hijriah 27 Rojab 583 Hijriah Sultan Salahuddin Al-Ayubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestine penaklukan Baitul Maqdis penaklukan Baitul Maqdis, Palestine itu Sultan Salahuddin Al-Ayubi 27 Rojab 583 Hijriah terus yang ke-5 pada 27 Rojab terjadi peristiwa Isrok dan Mi'rod salah satu mu'jizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW 27 Rojab terjadinya peristiwa yang luar biasa Isrok, Mi'rod Junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dari 50 waktu diruksok dikurangi menjadi 5 waktu Isrok adalah perjalanan malam beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestine sedangkan yang dinamakan Mi'rod adalah naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa, Palestine menuju langit ke-7 atau Sifatul Muntah itu peristiwa itu terjadi di bulan Rojab tepatnya di tanggal 27 Rojab itu yang ke-5 terus yang ke-6 pada bulan Rojab tahun 9 Hijriah An-Najashi Raja Al-Habashah tutup usia dalam keadaan Muslim Bulan Rojab tahun 9 Hijriah An-Najasi, Raja Al-Habashah tutup usia dalam keadaan Muslim Itu yang ke-6 Terus yang ke-7 pada bulan Rojab tahun 101 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia dalam usia 39 tahun Terus yang ke-8 pada 16 Rojab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 Para ulama berkumpul di Surabaya Menyepakati lahirnya jama'ayah nautotul ulama Sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya Adalah memperjuangkan akidah al-sunnah wal-jama'ah Dan sistem bermadhab dalam beragama Jadi 16 Rojab 1344 Hijriah berdirinya jama'ayah nautul ulama Mudah-mudahan jama'ayah nautul ulama Selalu eksis Selalu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan Khususan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia Agar tetap berfaham akidah al-sunnah wal-jama'ah Dan mengikuti salah satu dari mazahid al-arba'ah Imam Madhad Terima kasih Tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh